semoga jawaban dari Mbak Friska tadi bisa mencakup apa yang dimaksud dari external atau internal ya tapi tadi juga udah diklarifikasi sama My Journal internal itu maksud dari diri sendiri semoga bisa menjawab ya dari My Journal oke kita lanjut lagi ya Mbak Friska pertanyaannya dengan singkatnya waktu dan banyak ya pertanyaan aku udah tadi sambil menengarkan aku memilih beberapa pertanyaan supaya kita berusaha menjawab di banyak lagi dari at tumpi underscore 167 apa saja yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar berinvestasi bisa memiliki suku bunga yang besar maksudnya return yang besar kali ya return yang katakanlah return yang optimal kayak gitu menurutku kalau teman-teman pengen dapetin return yang optimal ya teman-teman coba investasi yang apa ya mungkin optimal dan lebih ke nyaman kali ya apalagi kan pemula tuh pemula kan mungkin belum siap dengan volatilitas atau fluktuasi harga saham yang saham-saham tertentu yang kadang wow kayak gitu jadi mungkin coba pilih aja ke saham-saham yang sektornya tuh stabil atau defensif ya kita nyebut bahasa kerennya tuh defensif nah di sektor defensif ini ada banyak ya misal kayak consumer good atau mungkin perbankan ya bisa jadi teman-teman pertimbangkan juga ya dua sektor itu belum tentu juga sih blue chip belum tentu juga blue chip hanya ada di dua sektor itu ya karena bisa jadikan di beberapa sektor lain tapi mungkin yang paling defensif itu ya perbankan dan consumer kalau mau di awal ya sebagai pemula mau mencoba di saham yang tidak terlalu fluktuasinya wow atau yang volatilitasnya cukup intens ya yaudah cobain di sektor-sektor yang defensif aja itu dulu itu udah jadi start yang baik lah di awal oke paham-paham begitu-begitu ya untuk Tumpi tapi sambil aku membaca aku sambil naruh charger karena seperti ya percakapan itu sangat seru sampai HP aku tersedot baterainya oh gitu ya oke baterainya udah disiapkan 100% tadi pas mulai itu 100% karena saatnya aku mengalahkan menjadikan target investasi beli HP baru baru kali ya iya dapatkan cuan dan ganti HP dulu mungkin next topic bisa gitu kalian pasti banyak yang join iya oke pertanyaan ketiga pertanyaannya ini cukup simple tapi mungkin bisa digalap dengan cepat nih sama Mbak Friska mau nanya Bu kalau investasi itu kumpulin modal dulu atau belajar dulu dari adbagusdui1 belum belajar dulu dong kalau udah belajar baru nanti bisa sembari ngumpulin modal udah itu aja makanya belajar dulu belajar dulu belajar dulu belajar dulu sambil learn by doing iya tapi jangan jangan langsung juga praktik tanpa belajar ya paling gak pas praktik itu udah ada basic yang dipunya gitu walaupun modal belum ada gak apa-apa gitu ya yang penting modal modal ilmu lah bukan modal uang ya itu makanya nih si yoga ini harusnya ikut eh yoga lagi si bagus ini harusnya ikut siapa nih yoga nih ada pertanyaan selanjutnya nanti oh oke 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 lanjut lanjut si bagus ini harusnya ikut supaya dapet 100 ribu buat jadi modal gitu oke kita lanjut ke mas yogi nih tadi kesempatannya dia bercerita pernah gagal dalam bisnis mbak dengan modal menyisikan gaji barang teman di bisnis makanan dan minuman dana yang tersisa hanya 10 juta lebih baik itu diputar dimana ya mbak oh minta rekomendasi ini mbak Friska nah Friska seperti ini suaranya tidak terdengar oh iya sorry ke mute ternyata dari tadi aku ngomong astaga udah panjang tuh kayaknya iya buat mas yogi intinya kalau misalnya habis bangkrut bisnis biasanya psikologi mungkin masih butuh ditenangkan gitu ya kalau misalnya belum siap langsung dengan risiko saham aku sarankan obligasi dulu deh udah yang paling aman dan zero risk ya kalau dengan sisa uang bisnisnya itu jadi biar sambil menata psikologi dan menata nanti strateginya sambil belajar saham yaudah taruh yang paling aman aja dulu di obligasi satu suku oke mas yogi dicatat itu rekomendasi rekomendasi dari Mbak Friska kita lanjut lagi pertanyaannya dari Wendy Florencia ini pertanyaannya cukup menarik sih oke kak apabila sekuritas mengalami kebangkutan apakah saham-saham kita akan juga ikut hangus tidak pemirsa teman aja kecuali emitennya yang bangkrut baru deh uangnya juga ikut bangkrut alias kayak yang tadi dialami mas yogi duitnya ilang karena bisnisnya bangkrut tapi kalau sekuritas yang bangkrut tenang aja teman-teman masih bisa urus administrasinya karena kan saham teman-teman itu kan di KSEI bukan di sekuritasnya jadi kalaupun dapat bukan di Kim Eng bukan berarti Kim Eng yang mengkolektifkan sahamnya tapi sahamnya tercatat di KSEI jadi tenang aja bisa diurus tidak ilang itu juga sesuatu yang bisa di sampaikan ke teman-teman my friend juga atau para pemula bahwa sekuritas itu juga kita sebenarnya menjadi sebuah jembatan medium gitu untuk teman-teman yang mau lakukan investasi gitu oke ada pertanyaan selanjutnya lagi kita lanjut lagi karena makin lama makin banyak nih yang mau nanya iya oke at Hassana Lawi bagaimana sih cara mengetahui harga murah atau harga wajar suatu saham ya sebenarnya kalau yang umumnya udah pernah kita share ya di highlight nomor 4 fundamental kalau mau yang versi ribetnya ada namanya istilahnya DCF ya discounted cash flow aduh itu ribet aku aja jujur dulu mempelajari itu juga gak mudeng-mudeng gitu tapi versi gampangnya aja deh mungkin kalau mau menilai murah atau enggaknya ya cukup mungkin pakai beberapa rasio yang umumnya dipakai misalnya kayak Polo Keng Hong pakai PBV ya PBV kurang dari 1 atau kurang dari rata-rata industri karena kan ada beberapa industri yang kita tahu oh PBV-nya gede-gede semua yaudah kalau kita gak nemuin yang di bawah 1 gak usah pusing tinggal itung aja rata-ratanya berapa average PBV-nya kalau ada yang di bawah itu berarti bisa kita kategorikan itu masih terbilang murah ya untuk PBV-nya PBV-nya di bawah 1 atau di bawah rata-rata kemudian mungkin teman-teman bisa kombinasikan ya dengan misal IPS-nya bertumbuh ya ruah-ruenya juga ya kemudian bisa dipertimbangkan juga dia royal bagi dividen atau enggak ya sebenarnya itu-itu aja yang bisa kita pakai untuk yang sederhananya ya sederhananya untuk mencari saham itu murah atau enggak tapi sebenarnya kalau kayak gitu bisa lihat juga gak sih dari misalnya dari awal si emiten itu misalnya di IPO gitu dia kan udah nge-set dari berapanya gitu kalau misalnya kita bisa kita bisa menelusuri dari harga awalnya enggak sih untuk mengetahui apakah harganya wajar atau tidak dari satu saham gitu harga awal itu belum tentu itu yang jadi harga patokan ya harga saham itu akan murah atau enggak gitu misalnya IPO-nya di 100 gitu tapi pas beberapa tahun kemudian dia di 750 ya belum tentu kita enggak bisa jadikan patokan harga IPO itu sebagai harga yang standarnya dia kayak gitu enggak bisa memang harus kita lihat dari beberapa rasio oke oke paham paham kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari i.a underscore l atau i itu l sepertinya oh iya mau mengenai didolarisasi jika itu terjadi apakah akan berpengaruh kepada saham mungkin sedikit banyak akan berpengaruh cuma aku jujur belum mengkaji begitu dalam tentang ini dampaknya ke ini ini kayak aku harus bikin skripsi ulang kayaknya tapi kan terlalu berat loh iya mungkin nanti ya nunggu aku riset dulu baru aku berani untuk menyampaikan opini oke berarti iya itu kita parkir dulu pertanyaannya nanti mungkin akan dilanjut dibahas lagi di akunnya Mbak Friska ya atau diingat di saham tiba-tiba udah ada muncul tuh di kontennya bisa-bisa ini bisa jadi tambahan ide konten terima kasih terima kasih lah jadinya ada ide konten buat Mbak Friska oke lanjut pertanyaan lagi dari erika.paramita Mbak Friska bagaimana tips investing plan alam Mbak Friska agar bisa cuan terus pertanyaan juga sebenarnya kedua gini sih emang Mbak Friska cuan terus enggak enggak ya Pak ada kalanya rugi ya dulu ya pasti pernah sampai kalau ditanya plan ya investing plannya sebenarnya sih simple simpelnya ya mesti kita udah punya watchlist dulu aja misal teman-teman biasakan bikin watchlist mungkin 3 sampai 3 saham aja lah enggak usah banyak-banyak ya 3 saham kayak gitu mana nih yang mau diprioritaskan jumlah lotnya yang paling banyak ya untuk bisa ditabung tiap bulan apakah di saham A sama B aja yang C buat sekedar diversifikasi kan nanti pasti akan ada emiten yang jadi jagoan gitu ya ibaratnya kayak jagoan portonya teman-teman itu pasti akan ada jadi enggak yang ribet-ribet banget sih pokoknya selalu ada watchlist ya tinggal eksekusi dan konsisten konsisten aja beli kayak gitu perkara naik turun biarin aja oke oke semoga itu bisa menjadi jawaban menjawab pertanyaan buat Mbak Erika Paramita sudah satu menit lagi nih Mbak Friska oke enggak berasa ya tapi masih banyak juga pertanyaan mungkin bisa ada pertanyaan terakhir kali ya ini dari at YN YN FD FDHIL Mince bagaimana cara mengalokasikan uang untuk beri saham sebagai seorang mahasiswa yang belum punya pendapatan setiap bulannya tapi ingin menabung di saham dari uang jajan pemula nih ini ini jadi kayak aku dulu ya waktu awal kan aku juga start dari mahasiswa ya sederhana aja teman-teman make it simple tiap bulan sisihkan aja semampunya semampunya teman-teman tau sendirilah mampunya berapa ya pokoknya sisihkan semampunya top upin ke RDN dan gak harus langsung dibelikan ke saham terserah ya mau nunggu sampai terkumpul bisa buat beli satu lot watchlistnya teman-teman atau memang mau nunggu beberapa bulan nih misalnya nunggu momentum berdasarkan teknikalnya atau fundamentalnya silahkan jadi intinya habitnya aja ya fokuskan aja sisihkan tiap bulan ke RDN dan tidak harus langsung saat itu juga belikan saham berarti bisa kita kumpul model dulu terus pelan-pelan tapi sembari melakukan step-step misalnya buka akun RDN kemudian udah mulai search lagi nih kira-kira emiten apa yang bisa di nanti pokoknya tau-tau di RDN udah numpuk aja terus udah bisa deh beliin satu lot saham impian kita gitu berarti kalau bisa boleh kasih saran juga nih buat bayan juga nih mungkin bisa memulainya juga dengan buka akun RDN Webank bisa dapet saldo 100 ribu itu benar-benar dari uang jajan iya lumayan banget oke pertanyaan terakhir banget deh Mbak Friska dari ad Manavirolando Kak Friska rekomendasi aplikasi trading saham untuk pemula yang bagus apa ya Kak? untuk trading saham ya cobain aja dulu di MyBank mungkin ya masuk iya kalau lainnya mungkin yang publik biasa pakai kayak sekarang kan baru meluncurkan IDX Mobile ya yang dari IDX nah itu mungkin bisa buat belajar untuk trading virtualnya kayak gitu oke oke berarti sebenarnya kalau platform itu itu bisa bisa dicoba dari sekuritas yang yang ingin didaftarkan gitu ya Mbak Friska oke gak kerasa kita udah overtime 2 menit Mbak Friska tapi pertanyaan masih banyak banget mungkin selebihnya pertanyaan dari MyFriends bisa langsung ditanyakan ke Mbak Friska mungkin juga bisa jadi ide konten untuk Mbak Friska ke depan ya ataupun misalnya juga teman-teman mau kirim DM ke kita terus nanti misalnya kita juga bisa forward ke Mbak Friska juga nantinya itu juga boleh banget dan terima kasih banyak kalau Mbak Friska untuk waktunya gak kerasa kita ngobrol udah sejam lebih sama-sama ini nanti pengumumannya dimana nih di story-nya MyBank nanti untuk pengumuman akan kita DM personal dan nanti juga akan kita umumkan di story juga jadi nanti teman-teman MyFriends tunggu aja DM dari kita nanti boleh untuk next step-nya kira-kira harus apa saja untuk mendapatkan saldonya kita akan kabari melalui DM juga gitu mungkin menutup dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Friska sama dengan title kita rumus cuan investasi saham rumusnya sebenarnya dari Mbak Friska sendiri pertama kita harus belajar pahami kondisi pasar kemudian untuk strategi ke depannya sebenarnya bisa dilakukan di CA ya untuk ke depannya dan buat pemula juga yang baru mau mulai memasuki pengenalan terhadap saham mungkin sekarang waktu yang tepat juga ya untuk mulai mencoba bener sebenarnya rumusnya nggak rumit kok ya tinggal mulai konsisten dan bertahan udah itu aja konsisten dan bertahan oke adik bangka apakah itu menjadi closing statement itu sekalian jadi closing statement closing statement nggak panjang-panjang biar nggak banyak babi bu biar langsung teman-teman praktikkan aja tetap tahu sendiri ya merasakan sendiri oke kalau begitu terima kasih banyak Mbak Friska dan teman-teman next fan sudah melakukan maksudnya untuk malam ini selamat menikmati